Komisi 10 DPR RI meminta proses rekrutmen PPPK guru honorer agar dievaluasi secara menyeluruh. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyoroti proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk guru honorer. Rekrutmen ini menuai sejumlah masalah, antara lain banyaknya guru-guru favorit yang memiliki kompetensi di sekolah swasta beralih ke sekolah negeri. PGRI, LP Ma'arif, NO, Majelis Disdasmen Muhammadiyah, teman-teman dari penyelenggara pendidikan katolik, Kristen, dan Taman Siswa, saya kira ini harus jadi pertimbangan terhadap evaluasi menyeluruh dari rekrutmen 1 juta guru honorer ini. Bagi yang sudah lolos, P3K dari guru-guru honorer swasta ini dikembalikan lagi kepada sekolah asal. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nurpurnama Sidi. Sebaiknya guru-guru swasta kembali mengajar di sekolah asal. Menurut saya memang agak sulit ya kita membatalkan, tapi minimal kita menangguhkan terlebih dahulu agar kemudian dalam hal penempatannya itu nanti dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau dibatalkan mungkin ini akan menibuk kegatuhan baru, karena mereka sudah mengikuti ujian dan mereka sudah dingatakan lulus. Jadi menurut saya penempatannya ditangguhkan. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan.